Banyak orang memberikan janji-janji bahwa kerja di luar negeri itu sangat enak. Banyak orang mengatakan, ya kalau kamu nggak kuat kaburan aja nanti saya legalkan terus kerja di restoran. Nggak gitu konsepnya, kawan. Nggak gitu. Cerita hidup itu kamu harus berjuang. Bagaimana kamu mampu berjuang di negara orang sementara kamu tidak mampu bertahan. Ya apa sih ekspektasi kamu untuk kerja di luar negeri? Benar nggak sih? Apa sih yang kamu harapkan dari pekerja di luar negeri? Gaji tinggi. Buat story. Halo kawan, sekarang saya lagi sarapan. Ini loh Hong Kong, kita jalan-jalan yuk. Bukan story itu. Kenapa di konten saya itu memunculkan dunia nyata tentang luar negeri? Kenyataan hidup luar negeri. Ya biar kalian sadar bahwa story-story mereka itu ingin membahagiakan mereka sendiri. Nggak ada yang salah dengan story-story mereka. Tidak ada yang salah dengan apa yang mereka sampaikan. Tapi menjadi salah saat kamu bermimpi sama dengan mereka. Karena kamu tidak pernah tahu penderitaan mereka sebelum hari ini. Jadi jangan mengira senior-seniormu itu tidak melalui hal-hal itu. Nggak, konsepnya nggak gitu. Cuma senior-seniormu itu di jaman dahulu kala HP-nya jadul. Bisanya cuma nut, 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 nut. Itu baru telpon. Nelfon aja yang nyampein tetangga. Jadi konsepnya bukan seniormu tidak pernah merasakan apa yang kamu rasakan, anak-anak baru. Karena orang Hong Kong dari jaman dahulu kala tidak pernah berubah sifatnya. Jadi kalau masalah jisin. Masalah jisin. Kalian tidak tahu betapa zaman dahulu agen semena-mena. Kalian tidak pernah merasakan yang namanya potongan 3 bulan. 3.000 kali 7 ataupun 8 bulan. Nggak pernah kalian itu merasakan. Tapi saya tidak akan membandingkan masa lalu dengan masa sekarang. Kenapa? Karena mental memang beda-beda. Mental memang beda-beda. Saya tidak perlu memaksakan itu. Tapi menjadi sangat tidak logis saat kalian berbicara tentang pekerjaan dan logat orang Hong Kong. Ini mungkin pesan buat PT-PT. Jangan diajarin drama-drama anaknya. Dikasih tahu realita. Jangan dikasih tahu vlog-vlog yang menyenangkan. Jangan dikasih janji-janji manis. Nanti anak-anak mau kena kan jik manis. Satu minggu di Hong Kong kabur, satu bulan kabur, tiga bulan menyesal. Masuk di Hong Kong dua bulan pingin nikah. Mulai di PT itu digemplek. Yang rugi PT kok. Kenapa? Kalau hari ini cecah yang diambil itu nggak bagus, majikan itu nggak akan merekomendasikan. Kalian kira ada PT yang mau nih? Nama baiknya tercemar oleh satu anak? Nggak ada. Nggak ada. Sekarang itu kalian bisa curhat kemana? Setelah curhat sama channel saya, saya tidak menanggapi kamu boleh curhat di channelnya Yat Yisang. Kamu masih bisa curhat ke tempat-tempat lain? Banyak sekarang tempat curhatan, bukan cuma saya. Tapi saya katakan iya jika iya. Saya katakan tidak jika tidak. Itu versi saya. Bukan berarti versi saya itu sesuai dengan orang lain. Jadi cara-cara kita beda. Kita tetap satu, memberikan edukasi. Yat Yisang sangat bagus sekali mengedukasi. Saya suka. Tapi anehnya setelah curhat ke sana, curhat ke saya. Nggak terima lagi curhat ke tempat lain. Setelah itu mengelek-ngelek. Nah itu yang nggak jelas. Curhat sama Miss Yuni dimentai. Nggak bahaya. Jadi memang seperti itu. Inilah hidup. Inilah realita hidup. Jangan sampai ngimpi nyungsep kamu. Nyungsep. Jadi jangan sampai mengimpi-ngimpikan sesuatu yang nggak ada. Nggak bisa. Ini dunia nyata, bro. Paham ya teman-teman ya. Tidak. Tidak.